Intro Ada yang mau ikut panen peguang? Intro Kebetulan, aku sedang bantu bu Saliyah panen peguang Kebunnya ada di Desa Srogo, Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah Ukuran bengkuang beragam, tapi semuanya harus dibedol alias dipanen Intro Di Indonesia, sentra budidaya bengkuang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Sumatera Bengkuang tumbuh baik di tanah lempung berpasir Umbi jenis ini termasuk tanaman yang tahan kekeringan Meski begitu, tetap dilakukan penyiraman pada kondisi kekeringan ekstrim Intro Bengkuang, bengkuang Intro Intro Terima kasih telah menonton Wah, nggak terasa. Sudah penubahnya. Siap aku antar nih. Terima kasih telah menonton Ada yang langsung diberi tengkulak di kebun. Ada pula yang diantar ke pasar seperti yang aku bawa ini. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pas banget Mbak Rana dan Mbak Yunita lagi bikin kue nih Mbak Rana, dapet bangkuang nih Mbak? Oh iya tuh, kayak kalau nongko dikupas kan diparut ya. Oh iya Mbak Pengkuang biasanya jadi buah pelengkap luja yuk. Kalau di Singkawang, biasanya pengkuang dijadikan isi kue coipan. Nah, kalau yang ini mau dijadikan kue talam. Wah, koyone ecok wih. Setelah dikupas, pengkuang harus diparut yuk. Kalau ngomongin kandungan gisinya, pengkuang nggak bisa disepelekan loh. Kandungan seratnya cukup tinggi. Bagus tuh untuk kesehatan penyenangan kita. Pengkuang juga rendah glukosa. Jadi, yang nggak baik untuk menderita diabetes. Sopo sih, yang nggak tahu kue talam? Semua pasti tahu yuk. Kue lembu dua lapis yang terbuat dari tepung beras. Mbak Yunita membuat adonan lapis luar atau bawah. Bahannya tepung kanji, tepung beras, gula pasir, dan garam. Lalu, tambahkan santan sedikit demi sedikit sampai adonan mengental. Mbak Ratna menyiapkan adonan lapis dalam atau bagian atas. Tepung yang digunakan sama, tapi jumlah 2 per 3 dari adonan pertama. Adonan yang ini juga tidak memakai santan dan gula yuk. Sebagai gantinya, air perasan pengkuang dipakai untuk mengencarkan adonan kedua. Kalau ampasnya dicampurkan ke adonan pertama, gunanya untuk memadatkan tekstur adonan. Jadi, nanti akan mudah digulung. Jangan lupa, kasih warna yang menarik yuk. Kombinasi warnanya, yuk bebas sesuka hati aja. Kue talam dikukus 2 kali yuk. Pengukusan pertama, untuk mematangkan adonan lapisan luar. Setidaknya, butuh waktu sekitar 15 menitan. Yuk, kira-kira sampai permukaan adonan memadat dan tidak berair. Selanjutnya, tuang adonan sampai menutupi seluruh permukaan adonan pertama. Kukus kembali selama 15 menitan. Kalau sudah matang, angkat kue talam dan tunggu sampai dingin. Kue talam tidak bisa digulung dalam kondisi panas. Soalnya, bisa merusak lapisan dalam yang masih lembek. Kalau didiamkan terlalu lama, juga bisa menyuridkan penggulungan. Karena lapisan luar, terlanjut dingin dan mengeras. Jadi, kalau digulung, akan berisiko pecah. Lalu, potong gulungan kue. Sebaiknya, hukus pisau dengan plastik. Supaya kue talam tidak rusak. Gimana? Cakep tau kuenya? Biasanya, aku makan bengkoang cuma langsung makan atau dibuat hujan. Eh, ternyata kalau dibikin kue, enak juga. Boleh nih inovasinya. Kalau setiap hasil bumi menjadi olah gede inovasi, tentu akan menambah nilai jualnya. Masyarakat akan merasakan manfaat langsung peningkatan ekonominya. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan akan berkembang tanpa ketinggalan zaman.